Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Studio Channel Sekarang di hadapanku ini ada 2 smartphone Android Yang akan saya buatkan tutorial cara mengirim kontak dari HP Android ke HP Android Tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan Sob Oke sekarang silahkan perhatikan pada HP yang di sebelah kanan Ini adalah HP yang mau kita kirim kontaknya dari HP yang sebelah kiri Sob Jadi pada HP yang di sebelah kiri, untuk nomor atau kontak telepon pada HP ini masih kosong Sob ya Biar lebih mudah dimengerti, anggap saja HP sebelah kanan adalah HP baru kita Oke tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita gas ke tutorialnya Sob Oke Sob, sebelum kita mengirim kontak Langkah baiknya kita cek dulu jumlah semua kontak yang mau kita kirim Agar nantinya kita bisa tahu apakah semua kontak terkirim atau tidak Sob ya Nah Sob, di HP Android ini, di HP Android yang sebelah kiri Ada 1080 kontak yang akan kita kirim ke HP sebelah kanan Sob ya Kita pastikan semua kontak ini nantinya terkirim semua Maka dari itu pentingnya mengecek dulu jumlah kontak yang mau kita kirim Oke Sob, untuk cara kirim kontak tanpa menggunakan aplikasi sebenarnya sangat mudah Sob Semua tipe HP Android sudah ada fitur kirim kontak tersendiri Ada yang bisa langsung dari aplikasi kontak, ada juga yang harus melalui aplikasi pengaturan HP Nanti kalian bisa cek di setelan tambahan HP kalian Sob ya Oke Sob, setelah aplikasi kontak terbuka silahkan klik 3 titik yang ada di pojok kanan atas ini Oke kurang lebih bentuknya seperti ini Sob ya Selanjutnya kita klik pada pengaturan Selanjutnya cari menu import dan export Sob ya Nah ini dia Sob Tentu saja semua HP Android sudah pasti ada menu import dan export Jangan bilang tidak ada Sob ya Oke selanjutnya tinggal kita klik pada menu import dan export Karena disini tujuan kita adalah mau mengirim kontak Maka kita harus pilih export kontak Sob ya Oke disini tertulis export ke kartu SD Jadi untuk sebagian HP Android ada ditulisnya export saja Export ke memori internal atau export ke kartu SD Seperti HP ini Sob ya Mau apapun ditulisnya fungsinya tetap sama Walaupun di HP kalian tidak ada kartu SD nya Oke sekarang kita klik saja pada export Nah Sob silahkan perhatikan di semua kontak Tadinya disana ada 1080 kontak Dan sekarang disini ada 1950 kontak Sob ya Kenapa bisa bertambah? Karena disini saya menyimpan kontak ada di SIM Ada di memori internal dan ada juga di akun Google Jadi kebanyakan kontak yang bertambah yang lebih dari 1080 itu Itu adalah kontak-kontak yang duplicate Sob ya Alias kontak yang sama Sob Apakah ini aman? Tentu saja aman Sob ya Ya nggak apa-apa yang penting semua kontak nantinya terkirim Oke selanjutnya kita klik saja pada semua kontak Nah supaya mudah nantinya menemukan file kontaknya Kita tambahkan saja sedikit nama di ujung filenya Sob ya Kita kasih saja nama baru di ujung namanya Oke jika sudah kita klik saja export Nah selanjutnya disini kita harus pilih penyimpanannya Sob Kita pilih saja penyimpanannya di memori internal Yaitu tepatnya di luar folder Sob ya Oke jika kalian mau membuat folder baru juga bisa Sob ya Untuk mempermudah suatu saat jika kalian mau mencari lagi file kontaknya Oke selanjutnya kita klik saja simpan Selanjutnya lagi bagaimana cara kita mengirim kontaknya Ke HP yang sebelah kanan Sob ya Nah ada dua cara untuk kita bisa mengirim file kontak ini Sob ya Bisa dari sini langsung jika ada notif kirim kontak seperti HP ini Atau bagi HP yang tidak ada notifikasi begini Bisa melalui aplikasi file manager Yaitu tempat dimana kita menyimpan file kontak kita tadi Yang kita simpan Sob ya Sekarang kita cari dan kita buka aplikasi file manager Oke selanjutnya kita masuk ke bagian memori internal Lalu kita cari file kontak yang sudah kita simpan tadi Oke disini karena saya tidak menyimpannya di folder Saya bisa langsung ke halaman paling bawah Oke ini dia file kontaknya Sob Oke selanjutnya tinggal kita klik saja pendam pada file kontak Oh iya ini jangan lupa Sob ya Kita aktifkan dulu bluetooth di HP yang mau kita kirim kontaknya Sob Karena kita tidak menggunakan aplikasi tambahan Maka kita mengirim kontaknya melalui bluetooth Metode ini offline Sob ya Jadi kita bisa mengirim kontak kapanpun dan dimanapun Asal HPnya berdekatan Sebenarnya sih masih banyak cara untuk mengirim kontak ke HP yang lain Kita bisa melalui aplikasi sosial media kita Seperti whatsapp, telegram, email dan lain-lain Oke setelah bluetoothnya kita aktifkan Sekarang kita balik lagi ke HP yang satunya Setelah terseleksi seperti ini Lalu langsung saja kita klik kirim Lalu klik pada bluetooth Sob ya Oke disini kita tunggu sampai proses scanning bluetooth berhenti Sob ya Sampai bluetooth HP ini ditemukan Oke selanjutnya jika kita ditemukan klik saja pada bluetoothnya Oke selanjutnya di HP sebelah kanan akan ada notifikasi Kita klik saja terima Oke sekarang proses mengirim kontak sedang berjalan Sob ya Tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Untuk ukuran failnya juga kecil Sob ya Cuma 206kb doang kok Tidak sampai setengah MB pun Sob Oke setelah berhasil kita klik pada notifikasi bluetooth Nah ini dia fail kontaknya Sob Ini belum selesai Sob ya Kita harus membuka dulu fail kontak ini Lalu kita import ke aplikasi kontak Caranya klik saja pada fail kontaknya Sob ya Oke selanjutnya perhatikan di bagian bawah ada dua metode penyimpanan Kita bisa pilih simpan di akun google atau bisa di lokal alias memori internal Silahkan pilih salah satu penyimpanan yang kiranya menurut kalian lebih mudah Kalau saya sih lebih pilih ke lokal saja Sob ya Oke jika sudah lalu klik saja OK Oke sekarang proses import kontak ke aplikasi kontak sedang berjalan Sob ya Kita bisa lihat di halaman taskbar Tinggal kita tarik saja dari atas ke bawah seperti ini Oke proses ini tidak memakan waktu yang banyak Sob ya Paling lama 1 menitan Sob ya Oke setelah semuanya berhasil kita cek lagi di aplikasi kontak Nah jumlah kontaknya beda lagi kan Sob Tadinya 1950 kontak yang kita kirim dan yang tampil cuma 996 kontak Apakah sebagian kontaknya hilang? Tidak Sob ya Karena kita tidak menggunakan metode kirim kontak tanpa aplikasi Jadi semua kontak yang duplikat akan digabungkan atau dihapus secara otomatis Untuk sebagian HP ada yang memberikan informasi berupa notifikasi untuk menggabungkan kontak yang duplikat Jadi untuk HP ini tidak ada Sob ya Nah jika di HP kalian tidak ada kontak yang duplikat Maka jika kalian mengirim 1080 kontak Maka kontak yang tampil juga setelah digirim 1080 Sob ya Kalau ada beda 3 atau 2 kontak yang hilang Itu harap dimaklumi Sob Biasanya yang hilang itu kontak cek bonus Kontak penggilan derurat dan juga kontak cek pulsa Oke Sob itulah tutorial yang bisa saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton